Pembangunan perumahan Grand Depok City Sektor Anggrek II Townhouse Sukmajaya Depok Kamis 22 Desember dihentikan oleh 40 anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Depok. Alasannya, pengelola tidak mengantongi surat izin mendirikan bangunan. Menurut Gandara Budiana, Kasatpol PP Kota Depok, tindakan itu terpaksa dilakukan karena meski telah berulang kali dibuat surat teguran, namun pihak pengembang masih membandel dan terus melakukan kegiatannya. Selain tidak mempunyai IMB, pengembang yang tengah membangun 60 unit perumahan itu juga memiliki masalah dengan warga sekitar. Pasalnya, saluran air yang seharusnya mengalir sesuai dengan bentukan awal ternyata diubah oleh pihak Anggrek II. Akibatnya warga mengeluh karena banjir selalu mengancam mereka setiap kali hujan turun. Sementara itu, Anwar selaku pimpinan proyek sektor Anggrek II berdalih, pihaknya telah mengurus IMB, namun hingga saat ini tidak kunjung selesai. Anwar mengaku tidak mengetahui apa alasannya. Yang jelas, pihaknya merasa dirugikan dengan tindakan Satpol PP tersebut. Sedangkan soal keluhan warga, Anwar mengaku sudah berulang kali bermusawarah dengan warga, namun hingga kini tidak diperoleh titik temu. Dari Depok, Angga Pahlevi, PostkotaTV melaporkan.